Remaja bernama Muhammad Syed Fikrian Syah disebut sebagai sosok dibalik hacker Biorka. Tuduhan terhadap warga desa klien kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini berawal dari unggahan akun Instagram at fault underscore anonim. Akun tersebut juga mengaku telah mengunduh data yang dimiliki Biorka beserta data pemerintah yang diklaim telah diretas oleh Biorka. Lantas, seperti apa faktanya? Berikut ini fakta-fakta Muhammad Syed Fikrian Syah yang dituduh sebagai hacker Biorka sebagaimana di rangkum tribunews.com. Fakta pertama, Syed membantah sebagai Biorka. Muhammad Syed Fikrian Syah dengan tegas membantah dirinya sebagai hacker Biorka. Ia mengaku pertama kali mendapat informasi tentang identitasnya yang disebut sebagai Biorka pada selasa pagi. Fakta kedua, remaja asal Cirebon tersebut sempat ketakutan. Selanjutnya, Syed mengaku merasa khawatir dan sempat ketakutan sebab dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang aksi perotasan yang dilakukan Biorka. Bahkan ia mengaku tidak pernah mengakses dark web yang sering digunakan para hacker saat melakukan aksi perotasan. Fakta ketiga, profesi Muhammad Syed Fikrian Syah terunggap. Dilansir Tribun Jabar.id, remaja berusia 17 tahun itu mengaku berprofesi sebagai video editor, sehingga dirinya menegaskan bukan sosok dibalik hacker Biorka. Fakta keempat, ia mengaku akunnya sempat dihack. Muhammad Syed Fikrian Syah tidak pernah menyangka akan mendapatkan tuduhan sebagai seorang pembobol data rahasia negara. Ia juga tidak sadar tiba-tiba banyak orang menghubunginya melalui akun Instagram at Muhammad Syed Fikrian Syah. Syed mengungkapkan warganet menghubunginya untuk menanyakan kebenaran perihal hacker Biorka. Bahkan kolom komentar akunnya dipenuhi kata-kata kasar berupa cacian, makian, dan berbagai macam tuduhan. Respon Spolri, Karifumas Spolri Irjendede Prasetyo menegaskan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait identitas hacker Biorka. Pernyataan ini merespon soal remaja asal Cirebon yang dituduh sebagai hacker Biorka. Deddy mengatakan kasus ini masih diusut oleh Direkturat Cyber Barres Krim Polri. Ia menambahkan pihaknya masih bekerja bersama tim gabungan untuk menelusuri kasus hacker Biorka yang membocorkan data pejabat pemerintahan. Sebelumnya, Menko Polhuka Mahfud MD mengatakan pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait identitas hacker Biorka. Mahfud MD menyebut motif dari perbuatan Biorka tersebut beragam. Motif yang telah teridentifikasi diantaranya yakni politik, ekonomi, jual-beli, dan sebagainya. Diketahui, Biorka mengaku telah meretas dokumen-dokumen kepresidana, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara. Biorka mengatakan data berukuran 40 MB yang ia retas berisi 679 180 dokumen. Di situs Bridge, Biorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi Dodo pada periode 2019-2021. Dalam sampel tersebut terlihat beberapa judul surat, seperti surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup, permohonan dukungan sarana dan prasarana, dan geladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!